Permasalahan utama di Aceh itu adalah pengelolaan keuangannya. Keuangan yang kacau balau, tidak tepat sasaran, buktinya apa? Buktinya hari ini rakyat lapar. Kami tunggu komen-komen positif yang membangun PEHTEM. Kami tunggu pastinya dengan akun asli ya, itu yang kami tunggu. Dan hari ini kita bicara mengenai yang lagi in di Aceh yang sedang hot pastinya. Tema kita, Dewan Partai Aceh sibuk pokir peringatan muzakir manaf atau mu'alim serius atau hanya sensasi. Dan perlu diketahui bersama Rakan Lun, pokir itu adalah kepanjangan dari pokok pikiran. Yang sesungguhnya adalah proyek yang dibiayai oleh HPBA. Dan memang sudah menjadi rahasia umum bahwa dari proyek dana pokir itu, oknum-oknum anggota Dewan biasanya mendapatkan fee proyek di sana. Dan bahkan terkadang pelaksanaan proyek itu pun ditentukan oleh oknum anggota Dewan tersebut. Yang menjadi bahasa kita hari ini bersama Bang Nur Zahri Jubir, jurubicara dari PA Partai Aceh. Dan nanti sebelum ke sana, saya juga mengutip headline dari media mainstream yang mana headlinenya adalah bila tidak ada perubahan, mu'alim dan pimpinan Partai Aceh lainnya akan memberikan sanksi tegas kepada para anggota Dewan. Bahkan mungkin sampai pada pencopotan. Peringatan ini diberikan kepada seluruh anggota DPR-A dari PA khususnya. Terkhusus lagi kepada Ketua DPR-A. Langsung saja kita bincang hal ini dengan Bang Zahri. Assalamualaikum Bang Zahri. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Kamu menyempatkan wate piuh pehtem. Sensasi, Bang, atau hanya... Ini serius atau sensasi? Tapi sebelum itu, sebelum ketajam itu, saya ingin mengucapkan selamat untuk Anda. Terima kasih. Tidak dipilih, ditunjuk. Ditunjuk. Ditunjuk sebagai jurubicara. Ahli komunikasi. Orang yang berkorkor untuk kebaikan Partai Aceh pastinya, Bang. Ini serius atau-atah memang hanya sensasi biar panas lagi? Yang serius penunjukkan jubirnya atau masalah? Masalah kita hari ini, Bang. Oh ya. Kalau masalah ini ya tentunya kita sebuah partai yang profesional. Sebenarnya prinsip evaluasi terhadap kinerja anggota itu hampir sama dengan partai-partai lain dan organisasi-organisasi lain. Jadi tidak ada yang istimewa dalam permasalahan ini. Tetapi mungkin karena partai Aceh hari ini menjadi ikon politiknya Aceh, sehingga ada dinamika yang muncul di dalam partai Aceh ini menjadi perhatian dari publik. Kalau permasalahan saya pikir hampir semua partai juga punya masalah. Dan semua partai termasuk partai Aceh punya mekanisme menyelesaikan masalahnya. Jadi evaluasi kinerja terhadap anggota yang punya jabatan, termasuk anggota legislatif, ini adalah agenda rutin sebenarnya. Rutin sebenarnya. Ini baru panas hari ini, Bang. Kemudian kalau saya boleh kutip, Pak Usman Lamreng mengatakan apresiasi ketika ada ditunjuk. Ini seperti mati suri dan bangkit lagi ini partai Aceh. Ya kalau masalah itu mungkin Bang Usman Lamreng kan melihat ada kevakuman di partai Aceh semenjak dari bulan 12 tahun 2020. Ada kevakuman kosongnya jabatan Jubir. Jadi sehingga ada informasi-informasi yang ada di dalam partai Aceh yang ingin disampaikan publik mungkin tidak tersalurkan karena kosongnya jabatan. Nah jadi ya mungkin saya juga terima kasih atas apresiasi beliau. Ya mungkin dengan terisinya posisi Jubir ini, hal-hal yang kemudian ingin didengar oleh publik dari partai Aceh ini bisa tersalurkan kembali. Artinya corongnya kosong selama ini dan ketika Anda kemudian yang ditunjuk, kemudian bergema lagi? Ya sebenarnya nggak kosong juga, tetapi mungkin tidak fokus ya. Sekali nanti ada ketua umum kami Pak Muzakir Manap atau Mualim memberi statement, nggak berada memberi statement. Dan statementnya mungkin berganti-ganti dan sifatnya tidak, istilahnya tidak langsung memberitakan tentang kebijakan partai. Kan lebih personal. Artinya saya lebih fokus? Kalau sekarang kan lebih fokus, kalau juru bicara ini kan tidak berbicara tentang pendapat pribadi, tetapi menyampaikan hal-hal yang ingin partai sampaikan kepada publik. Jadi bukan pendapat pribadi. Nah mungkin permasalahan ini yang menjadi fokus Bung Usman Lambring tadi. Kemudian Bang, hari ini, ini oke ya, Abang bilang tadi, ini kita serius. Karena memang ini kita partai profesional dan lain sebagainya. Apakah kemudian Mualim sudah mencium gelagat 2019 turun rastis pemilik misalkan? Apakah kemudian ini mencium ketika ini akan terus lalai dan sebagainya? Ini kita bisa jadi akan mati suri, bahkan Pak Usman mengatakan ini bisa jadi hanya tinta sejarah saja partai Aceh? Ya proses perjalanan partai, semua partai saya pikir naik turun ya. Sama lah, partai Aceh, partai lain, ya Pak ada partai besar, mohon maaf. Misalkan partai Golkar lah, partai terbesar di Indonesia ini pernah berada pada posisi puncaknya, juga pernah turun gitu kan. Kalau hari ini PDIP Perjuangan yang menjadi partai terbesar gitu ya. Jadi proses perjalanan sebuah partai itu tentunya ada dinamika yang kemudian mewarnai proses perjalanan. Nah partai Aceh juga seperti itu. Tetapi mungkin kami menjadari bahwa partai Aceh ini kan lahir dari sebuah proses yang rumit. Dari proses konflik yang panjang di Aceh. Diawali dengan adanya perdamaian, kemudian di dalam perdamaian itu muncul sebuah hak bagi rakyat Aceh untuk membentuk partai lokal. Dan gerakan Aceh Merdeka pada waktu itu yang sebagai motor atau leading dalam proses perdamaian ini mendirikan partai ini. Nah tentunya harapan kepada partai Aceh itu oleh masyarakat Aceh lebih besar daripada harapan mereka kepada partai-partai lainnya. Sehingga apa yang terjadi di dalam partai Aceh sedikitpun ria, itu menjadi perhatian. Nah saya yakin partai-partai lain juga sebenarnya terjadi dinamika yang di dalam internal mereka. Tetapi mungkin karena tidak terlalu menarik, masyarakat tidak konsen terhadap apa yang terjadi di dalam partai-partai lain. Sehingga tidak menjadi sebuah pemerintahan yang menarik bagi masyarakat. Nah jadi tidak di respon. Tapi kalau partai Aceh saya lihat pengalaman saya, karena saya dari proses pendirian sudah terlibat. Termasuk salah satu yang merumuskan partai ini. Dari proses perjalanan semenjak kami deklarasikan tanggal 7, bulan 7 tahun 2007, itu apa yang terjadi di dalam partai ini selalu diperhatikan oleh masyarakat. Dan kami juga menyadari bahwa ada proses mungkin harapan masyarakat yang terlalu besar kepada partai Aceh. Dan kami mungkin agak sedikit lemah dalam bekerja, sehingga kekecewaan masyarakat itu lebih terasa daripada kepada partai-partai lain. Artinya masyarakat kecewa dengan yang ini dikatakan, kecewa dengan kekecewa dengan Aceh? Ya, karena mungkin ekspektasinya terlalu besar. Misalkan contoh seperti ini, Parlemen Aceh memang benar, banyak anggota partai Aceh di sana. Bahkan kami pernah dominan walaupun tidak lebih 50%. Dan masyarakat juga paham bahwa legislatif Aceh itu bukan milik partai Aceh. DPR Aceh itu bukan milik partai Aceh. Tapi dominan. Tapi dominan. Sehingga apa yang terjadi di dalam DPR Aceh, dinamika yang terjadi di dalam DPR Aceh, seharusnya bagi orang-orang yang paham, itu tidak melulu salah partai Aceh. Nah, misalkan kelambatan dalam DPR Aceh dalam bekerja, misalkan itu tidak melulu salah partai Aceh. Nah, tetapi karena mungkin ekspektasinya terhadap partai Aceh tinggi, dan kemudian dianggap partai Aceh ini adalah lokomotif politiknya DPR Aceh, sehingga kami yang paling banyak terimbas. Nah, jadi hal-hal ini tentunya kami evaluasi terus. Walaupun sampai hari ini kami belum menemukan format yang pas untuk permasalahan bagaimana memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kita lihat dalam proses perjalanan DPR Aceh, ternyata masyarakat lebih menarik untuk melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh partai Aceh. Bukan oleh DPR Aceh malah. Kalaupun ada kebijakan yang diambil oleh DPR Aceh, tetap dalam tanda kutip masyarakat menganggap, wah itu kebijakan dari partai Aceh. Anda ingin mengatakan yang ditunggu itu justru kebijakan dari partai Aceh? Dari partai Aceh, bukan DPR Aceh. Nah, ini yang kemudian agak bisa dikatakan sebenarnya ya 5 tahun kebelakang lah. 5 tahun kebelakang ini sudah mulai agak menurun. Nah, ini juga saya pikir banyak faktor ya yang sedang kami kaji. Ada permasalahan misalkan proses damai yang sudah sangat lama, proses perjalanan pemerintahan yang sangat lama, kemudian sudah mulai banyak masyarakat yang sudah kemudian sudah seperti sedikit apa, sedikit lupa tentang isi-isi perjanjian. Sehingga apa yang dilakukan oleh partai Aceh 5 tahun kebelakang ini tidak lagi kemudian dikomparasi dengan perjanjian damai. Nah, karena memang ada uniknya partai Aceh ini kan partai yang identik dengan MW Helsinki. Tidak ada partai lain yang kemudian mengklaim diri sebagai partai pejuang MW Helsinki. Nah, cuma partai Aceh yang identik dengan itu. Sehingga ketika partai Aceh bekerja, anggota-anggota yang punya jabatan bekerja, patron utamanya adalah perjanjian damai. Bagaimana merealisasikan isi-isi perjanjian damai di dalam kehidupan pemerintahan Aceh. Nah, tapi masyarakat terkadang kan pingin instan. Pingin instan misalkan mereka ingin melihat bantuan langsung. Dianggap bahwa DPR Aceh itu bekerja apabila mereka mendapat bantuan, apabila jalan dibangun, apabila parit dibuat, atau apabila bibit-bibit pertanian itu dibagi. Nah, itu yang dianggap. Karena masyarakat kita itu kan pola pemahamannya bertingkat. Nah, sedangkan partai Aceh tidak bekerja dalam pola itu. Nah, pola ini, pola pembangunan ini biasanya dilakukan oleh partai-partai lain. Lain partai Aceh. Nah, kita tahu puluhan tahun sebelum partai Aceh hadir, partai-partai juga sudah ada. Dan pakai mereka, mereka seperti itu. Pembangunan, yang dijanjikan adalah pembangunan. Partai Aceh tidak menjanjikan itu. Partai Aceh menjanjikan adalah implementasi dari perjanjian damai. Nah, jadi lebih sifatnya jangka panjang. Misalkan, bagaimana pemerintah Aceh mendapatkan hak dalam sektor migas, misalkan. Bagaimana pemerintah Aceh bisa mendapatkan haknya di dalam sektor migas, sesuai tertulis di dalam perjanjian damai, yang sampai hari ini tidak 100% diberikan kepada Aceh. Efek jangka panjangnya, ketika misalkan berhasil diperjuangkan oleh partai Aceh, hak migas itu didapatkan oleh pemerintah Aceh, tentunya pemerintah Aceh akan bisa menambah pundi-pundi keuangannya, sehingga untuk urusan pembangunan jalan dan segala macam itu lebih mudah. Artinya, aman UOPH ini yang ingin dijalankan oleh Pak Aceh itu? Iya, karena kita ingin menyelesaikan permasalahan besarnya. Nah, tetapi permasalahan besar ini pun selesai, dia tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena sifatnya jangka panjang. Sedangkan masyarakat ingin instan. Nah, inilah kemudian kenapa permasalahan pokir itu lebih dipahami oleh masyarakat daripada isi MU Helsinki. Atau bahkan undang-undang pemerintah Aceh atau UUPA. Tapi bukan hanya pokir, bahasa di kemudian catatannya adalah misalkan dana refocusing, kemudian pembatalan pembangunan rumah duafa dari bayi tulmal, terus kemudian lagi porsi anggaran yang banyak habis untuk belanja pegawai, serta yang tadi juga Anda tekankan, implementasi dari UPA dan MU Helsinki itu belum 100% dilaksanakan. Nah, itulah makanya saya katakan tadi bahwa masyarakat kan ingin ingin instan. Tetapi yang instan yang selama ini dipahami ini kan pokir. Yang misalnya bantuan langsung. Masyarakat itu lebih paham bantuan langsung. Nah, sedangkan permasalahan yang lebih besar itu tujuan utama partai Aceh. Nah, yang dalam kasus pemberitaan beberapa hari ini sebenarnya kan evaluasi partai terhadap kinerja anggota kami yang ada di legislatif ya. Nah, jadi kami melihat ternyata mungkin kawan-kawan di legislatif ini juga terpengaruh dengan pola pemahaman masyarakat. Mungkin. Nah, mungkin. Ini kan evaluasi kami ya. Nah, sehingga mereka lebih fokus, lebih cenderung, fokus kepada yang instan diinginkan masyarakat apa sebenarnya. Oh, pokir. Sehingga mereka fokus ke pokir. Nah, lupa mereka bahwa bukan hanya pokir yang menjadi tanggung jawab mereka. Ada juga permasalahan mendasar. Misalkan kinerja pemerintahan hari ini yang kacau balau. Ada permasalahan dana refocusing yang tanpa diketahui oleh DPR Aceh. Kemudian sudah diplot sebesar 1,7 triliun tetapi tidak dilaksanakan. Kemudian ada masalah rumah duafa dari bayi tulmal yang beberapa tahun ini dibatalkan terus. Bahkan rumah duafa dari dinas BIPR juga dikurangi dari 5 ribu menjadi 700. Juga permasalahan-permasalahan lain yang sepertinya abai. Artinya kemudian dana pokir mungkin lebih besar, bang? Tidak, dana pokir malah saya dengar itu menurun. Tapi saya gini, kalau pokir ini saya jelaskan dulu. Pokir ini kan adalah perintah unang-unang ya. Wajib semua anggota dewan itu memperjuangkan pokok-pokok pikiran. Bahkan sampai pada sumpah mereka, jadi anggota legislatif, itu disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Berbeda dengan pejabat pemerintah lain. Kalau gubernur, bupati, ataupun dinas, itu sumpah mereka ketika diangkat pada posisi tertentu, itu adalah untuk menjalankan undang-undang mereka. Tapi kalau anggota dewan tidak, mereka disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dipilih. Nah aspirasi ini kemudian oleh undang-undang, baik undang-undang tentang legislatif, maupun peraturan pemerintah tentang legislatif, diterjemahkan dalam mekanisme pokok-pokok pikiran. Setiap tahun anggota dewan itu turun ke dapil, menyerap aspirasi, keinginan-keinginan masyarakat ini kemudian dituangkan dalam laporan pokir. Pokir ini harus diperjuangkan oleh mereka kepada pemerintah Aceh. Nah sehingga yang ingin saya sampaikan bahwa pokir ini perintah undang-undang. Kalau DPR Aceh tidak memperjuangkan pokir, mereka sebenarnya tidak menjalankan fungsi utama dia. Nah jadi pada sisi pokir itu tidak ada yang salah. Tetapi yang menjadi masalah adalah tugas mereka bukan hanya pokir. Ada tugas-tugas lain, pengawasan pemerintahan misalkan. Fungsi utama dari legislatif. Jadi ada konteks pengawasan atau kontroling, kemudian ada budgeting, penganggaran, dan juga pembuatan peraturan atau legislasi. Jadi dari aspek pengawasan pemerintahan menurut kami, ini ada yang kurang selama ini. Bisa dikatakan dua tahun kebelakang ini, DPR Aceh sudah mulai, dalam tanda petik mereka sudah mulai mengurangi porsi pengawasan terhadap pemerintah. Nah ini yang menjadi evaluasi kami di partai kemarin. Kenapa misalkan dana pokir, kacau balau, bahkan sampai tidak dilaksanakan, anggarannya sudah ada, kemudian rumah duafa dan segala macam, termasuk permasalahan implementasi MOU dan UPA. Ini juga kinerjanya adalah kinerja pemerintah. Pemerintah yang harus bekerja, pemerintah di sini, gubernur dan jajarannya, DPR mengawasi. Nah proses pengawasan ini yang kemudian kita lihat dari respon masyarakat seolah-olah memang sangat lemah. Nah inilah kemudian menjadi stressing dari Muzakir Manaf atau Mualim kepada anggota Dewan untuk meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah. Nah jadi karena seolah-olah kalau kita lihat di medsos sekarang, di pemerintahan media-media online, seolah-olah sudah lebih aktif masyarakat mengawasi kinerja pemerintah. Jadi DPR Acehnya menjadi lemah. Nah kami sebagai salah satu partai yang memiliki perwakilan di DPR Aceh tentu melihat bahwa kinerja total dari DPR Aceh ini juga terimbas dari kinerja anggota-anggota kami yang di sana. Karena seharusnya bukan, kami kan cuma 18 anggota hari ini. Dari 81 orang. Jadi seharusnya kan bukan kesalahan mutlak 18 orang ini. Tetapi kami merasa, kami merasa bahwa mungkin tidak maksimalnya 18 orang ini menyebabkan kinerja lembaga juga lemah. Termasuk salah satunya juga ketua DPR Aceh dari partai? Ya tentu. Karena ketua DPR Aceh itu mempunyai istilahnya tanggung jawab yang paling besar. Nah yang paling besar dalam perjalanan DPR Aceh tentunya dia yang akan mendapatkan evaluasi yang paling berat daripada yang lain. Ini kan sesuai jabatan. Sepakat. Dan kemudian masih jadi pertanyaan besar Bang. Garis merahnya di mana? Kemudian kenapa manteng-tibu ngempokir? Apakah kemudian ini lebih banyak fee-nya? Atau bukan bahkan proyek itu ditentukan sendiri oleh oknum-oknum itu, anggota Dewan? Saya kebetulan pernah jadi anggota Dewan dua proyek. Jadi sebenarnya asumsi-asumsi yang kita katakan bahwa masalah pokir itu ada tanda petik, oh itu ada permainan mata, segala macam, itu enggak ada. Dan terbukti sampai hari ini proses belum pernah kita dengar pokir itu kemudian diperiksa oleh para penegak hukum. Nah pun ada penyimpangan di lapangan. Biasanya para penerima itu tidak amanah. Tidak ada, tapi kalau pun ada itu tidak amanah? Pun ada temuan, pun ada temuan di lapangan, ada beberapa di lapangan, itu biasanya penerima bantuannya yang tidak amanah. Penerimanya itu tidak amanah? Penerimanya. Ada beberapa kasus, misalkan ada masjid yang mendapatkan bantuan melalui dana pokir ini, tetapi tidak dibangun dengan sesuai anggaran yang didapatkan. Ada pengolongan yang tidak amanah? Bukan pengolongan, ya, oknum ya. Oknum bukan pengolongan, ada beberapa lah gitu kan. Nah tetapi inti utamanya karena pokir ini adalah perintah undang-undang, ini harus dijalankan dengan mekanisme prosedur undang-undang. Nah, permasalahan, fenomena, proyek, dan segala macam, itu sebenarnya itu hampir semua, anggaran hampir seperti itu. Kita tidak menutup mata, saya tidak mengatakan itu tidak ada gitu kan. Tetapi kalau kita bandingkan, jumlah dana pokir dan jumlah HPBA itu sangat berbanding jauh. Pokir itu hanya sekitar, kalau total-total itu sekitar 1,5 triliun. Bayangkan dari anggaran HPBA yang 17 triliun. Tapi banyak, 1, sekian triliun itu. Iya, tetapi dibandingkan dengan 17 triliun, maksud saya itu akan ada 15,5 triliun lagi yang dikelola pemerintah Aceh, yang polanya lebih parah dari ini. Lebih parah apa nih, Bang? Lebih parah dari, istilahnya, asumsi kita. Ya, dari asumsi, dari pola pengelolaan pokir. Misalkan mekanisme pengusulan. Iya, lebih parah kacaunya. Lebih parah ketimbangannya? Kalau ketimbangan mungkin saya... Penyimpangan ya, penyimpangan ya? Penyimpangan bukan ranah saya yang mengatakan, tetapi kacau ya. Tapi ada dua periode, Bang, di DPRA. Iya, itulah saya katakan bahwa kacaunya iya. Kacaunya dari apa? Dari mekanisme pengusulan. Nah, misalkan ada pengusulan-pengusulan yang tidak sesuai aturan. Tapi pada praktek pelaksanaannya, itu kan semuanya melalui prosedur. Contoh melalui WLP, proses lelang, dan segala macam. Tetapi kita di luar, di dalam atau di luar, kita paham bahwapun sebenarnya proses pelelangan ini sudah mengikuti prosedur aturan yang ada, tapi kita tahu bahwa ada nada-nada sumbang bahwa ada proses permainan di situ. Nah, tapi mungkin karena pokir ini lebih sifatnya bantuan langsung, masyarakat itu lebih menarik melihat permasalahan ini. Nah, karena harus disadari bahwa sebenarnya yang bermasalah di Aceh itu bukan masalah pengelolaan pokir, tetapi pengelolaan keuangan. Itu masalah besar? Nah, permasalahan utama di Aceh itu adalah pengelolaan keuangannya. Keuangan yang kacau balau, tidak tepat sasaran, buktinya apa? Buktinya hari ini rakyat lapar. Nah, jadi bukan hanya fokus kepada pokir sebenarnya yang bermasalah. Nah, cuma karena saya ulang sekali lagi, karena mungkin dianggap pokir ini bantuan langsung kepada masyarakat, itu masyarakat lebih, istilahnya apa, lebih aware, lebih, istilahnya bahasanya, lebih bagah kekejut. Nah, ketika kita berbicara tentang pokir, dibanding kita berbicara bagaimana proyek multi-use, misalkan. Yang multi-use itu dalam satu tahun anggaran sampai 2,7 triliun. Hampir dua kali lipat dari pokir. Nah, tetapi kenapa itu tidak menjadi sorotan bagi masyarakat awam? Tapi di media sosial Anda juga Anda sering menyindir bangpah perintah Aceh? Ya, itu kan pribadi ya. Kalau dulu saya pribadi, memang dari semenjak aktivis sampai hari ini, saya nggak berhenti. Ketikapun saya anggota Dewan juga, selalu saya suarakan permasalahan itu. Walaupun media yang saya gunakan beda-beda. Kalau di anggota Dewan, selama menjabat anggota Dewan, saya menggunakan media corong mik yang disediakan. Jadi secara langsung. Kalau sekarang kan saya tidak bisa menyuarakan secara langsung. Saya harus menggunakan media yang ada. Baik media masa pemberitaan, media online, ataupun media sosial yang saya punya. Jadi itu lebih kepada istilahnya passion saya lah. Dalam istilahnya menjalani proses politik yang ada. Apa yang ada di proyek multi-years? Ya, banyak masalah tentunya ya. Banyak masalah ya. Sama, hampir sama dengan masalah pokir di sini gitu kan. Ada dugaan-dugaan bahwa ada permainan di sana, proses perencanaan yang bermasalah, proses pelaksanaan pelelangan yang bermasalah, bahkan proses pelaksanaan kegiatan yang hari ini sudah mulai dikerjakan itu bermasalah. Nah, dan tentunya karena ini menggunakan uang rakyat, ya kita harus meminta pertanggung jawaban yang apa, yang keras kepada pemerintah Aceh. Karena anggarannya 2,7 triliun. 2022 adalah tahun terakhir Aceh mendapatkan dana usus 2%. Nah, selanjutnya Aceh tidak akan punya anggaran lagi, cuma 1% tinggal sampai 2028. Sekarang dengan anggaran besar, tentunya kesempatan bagi pemerintah Aceh untuk membuat pembangunan sebagus mungkin. Karena ini akan menjadi modal kita ketika Aceh tidak punya lagi uang. Kalau hari ini modalnya setelahnya dikelola dengan kacau balo, hancur lebur, jalan memang jadi, tetapi hancur, tidak bisa digunakan, di 2023 kita tidak sanggup lagi bangun. Nah, seharusnya ini sudah menjadi modal kita untuk di kemudian hari dalam pembangunan ekonomi, ini tetapi tidak bisa kita gunakan. Nah, ini makanya kita harus istilahnya peduli, terlebih anggota DPR Aceh dari Partai Aceh. Nah, ini yang kami lihat, mungkin saja selama ini ya mereka tidak menggunakan media massa untuk menyuarakan pendapat mereka. mereka lebih menggunakan pola langsung. Nah, inilah yang kita evaluasi. Karena kita ingin membandingkan pendapat masyarakat dengan pertanggung jawaban mereka. Nah, jadi ternyata dalam perjalanan memang mereka sendiri mengakui bahwa ternyata selama ini kinerja mereka agak sedikit lemah. Agak sedikit lemah. Agak sedikit lemah. Nah, sehingga pada akhir pertemuan Muzakir Manap selaku ketua partai itu memberikan sebenarnya peringatan tegas ke mereka dan diberikan waktu untuk berubah. kita untuk proses evaluasi selanjutnya sebenarnya kita setiap 6 bulan kita lakukan evaluasi setiap 6 bulan kita evaluasi kita akan evaluasi bisa saja ya bisa saja diberikan sanksi tetapi mekanismenya tentu ada sanksi tegas untuk anggota legislatif yang paling tegas adalah pemecatan dari jabatan atau istilah kerennya PAW nah, itu tentunya adalah tetapi mekanisme kan bertingkat jadi setiap 6 bulan kita evaluasi dan 6 bulan ke depan kita akan evaluasi lagi masa untuk DPR semua ya semakin dia punya jabatan di DPR Aceh semakin berat dia dia evaluasi sebanding dengan apa yang dia dapatkan gitu kan dia jadi anggota DPR ketua DPR tentunya punya benefit-benefit dibandingkan anggota biasa tanggung jawab tanggung jawab juga lebih besar pertanggung jawaban juga lebih besar nah, lebih banyak juga di evaluasi artinya 6 bulan ke depan kalau ini masih terus berlanjut masih terus lalai proses evaluasi itu 6 bulan ini maksimal dalam proses perjalanan mungkin dalam 1 bulan kita kita tetap memantau gitu kan bisa saja dipercepat tapi yang secara resmi secara islanya secara skedulnya per 6 bulan kita evaluasi secara resmi nah, tapi bisa saja dalam 1 atau 2 bulan ini ternyata kinerja mereka nggak berubah kemudian partai melakukan evaluasi dalam waktu singkat bisa diambil keputusan karena hak mutlak dari partai selain itu Bang dengan kondisi yang ada yang Anda ceritakan tadi apa lagi yang bisa dijanjikan untuk masyarakat dari partai Aceh? ya, partai Aceh masih tetap dari proses pendiriannya bahwa tujuan kehadiran partai Aceh itu adalah memperjuangkan apa yang dijanjikan oleh Jakarta kepada Aceh itu terrealisasi kita nggak ingin terulang kasus perjanjian Lamteh dimana disana ada perjanjian antara Jakarta dan Aceh tetapi diingkari satu pun kita nggak dapat kalaupun ada dalam tanda petik hanya unsiah yang hadir tetapi keistimewaan dalam sektor pendidikan kita nggak ada sampai detik ini keistimewaan dalam sektor adat istihadat juga nggak ada dalam sektor agama juga nggak ada nah partai Aceh kita hadir untuk apa istilahnya untuk menjamin bahwa janji-janji ini terrealisasi itu kenapa sebabnya menjamin ya Pak? ya memang kita ingin hadir untuk menjamin itu dan proses menjaminnya bagaimana? kita memang apa istilahnya menagih kepada pemerintah pusat karena yang berjanji pemerintah pusat bukan partai Aceh bukan GAM nah jadi jaminan sebuah perjanjian itu bisa dilaksanakan itu tentunya ada sebuah entitas atau sebuah lembaga yang kemudian harus bisa bekerja terus menerus untuk menagih apa-apa yang tertulis nah partai Aceh hadir di situ nah itu sebabnya partai Aceh lebih vokal ke pusat sebenarnya nah tetapi dalam proses perjalanan ternyata juga ada hal-hal yang harus kami perhatikan apalagi ketika pemerintahan hari ini itu tidak dipegang oleh partai Aceh nah jadi kami juga harus membagi peran selain kita menagih ke pusat juga kita harus mengawasi kinerja pemerintah Aceh nah jadi ini yang masyarakat juga mengawasi kinerja-kinerja terutama partai Aceh ya Bang? ya tentu mereka punya hak apalagi orang-orang yang memang istilahnya memberikan suaranya kepada partai Aceh gitu kan karena kadang-kadang mohon maaf juga ada masyarakat yang tidak jujur gitu kan dia waktu pemilunya pilih partai lain tapi ketika dalam proses seperti ini dia mintanya partai Aceh untuk bertanggung jawab kan gak fair gitu kan tapi gak salah dong Bang karena partai Aceh sekarang di posisi-posisi ya makanya saya katakan tidak fair gitu kan salah tidak kita berkatakan fair ini atau apa fair ini bukan maksudnya bertentangan dengan aturan gak nah tetapi tidak fairnya adalah ketika seharusnya ketika harapan besarnya kepada partai Aceh dia ingin Aceh ini kemudian benar-benar dibuat bagus oleh partai Aceh seharusnya suaranya juga disampaikan kepada partai Aceh tapi ternyata kan gak hari ini mohon maaf misalkan kinerja DPR Aceh 81 anggota cuma 18 dari partai Aceh kenapa tidak ada suara-suara yang kemudian menagih partai-partai lain untuk juga melakukan evaluasi anggotanya seperti partai Aceh apakah mungkin karena partai lain itu sudah suaranya sudah dibayar dulu sehingga gak punya hak lagi orang yang memberikan suara atau tidak saya gak tahu artinya partai Aceh? partai Aceh kita gak menggunakan pola itu makanya kita sampai hari ini tetap menerima masukan-masukan kritikan dari masyarakat walaupun kita juga gak bisa memverifikasi sebenarnya ini orang yang protes ini dulu dia pilih partai Aceh atau enggak nah kan seharusnya kan yang fairnya kalau di luar negeri politik yang benar itu adalah masyarakat yang kemudian memberikan kritikan ke partai itu adalah benar-benar pendukung partai tersebut nah di kita kan enggak kita ajak ayo pilih partai Aceh oh enggak saya punya saudara di partai A saya diberikan uang oleh partai B jadi saya gak kasih suara ke partai A tetapi begitu sudah proses pemilih yang selesai dia suaranya ke partai Aceh termasuk pengamat-pengamat yang juga mengamati partai Aceh saya lihat itu rata-rata dia sebenarnya gak memberikan hak suara dia ketika pemilih kepada partai Aceh nah ini yang yang tidak fair juga karena dikatakan tiba-tiba para pengamat ini mengamati partai Aceh padahal mereka memberikan suara dia kan dia punya hak suara dia bukan golput jadi pengamat politik pasti dia ikut dalam kontestasi pemilu dia memberikan hak suara saya yakin itu yang mengamati partai Aceh juga gak dia gak memberikan ke partai Aceh yang lucunya dia juga gak mengamati partai yang dia berikan suaranya nah itu juga saya katakan tidak fair walaupun ya bagi kami enjoy-enjoy saja gitu kan kami hadir tidak melihat bahwa partai Aceh ini hanya bekerja bagi orang yang memilih partai Aceh tetapi kami hadir untuk bagaimana merealisasikan janji-janji yang ada di dalam MW Helsinki ini demi kesejahteraan rakyat Aceh targi 2024 apa partai Aceh? tentu jadi pemenang jadi kita ingin meningkatkan paling minimal dua kali lipat dari suara yang ada sekarang 2019 turun ya ini kan cerita target 2024 ini prosesnya gimana sampai 2024 menjadi pemenang? ya tentunya ada perbaikan di internal kita sudah mulai mengevaluasi bukan hanya kinerja anggota yang ada punya jabatan di apa di publik tetapi juga di internal partai ada beberapa anggota yang kemudian tidak aktif kita evaluasi ada yang struktur diganti ada yang kosong kita isi kemudian juga kita sudah mulai membuat pola-pola pekaderan gitu kan dan juga kita membentuk lembaga-lembaga pekaderan kita sudah hari ini sudah ada yang namanya muda sedang bagaimana istilahnya memberikan ruang bagi kalangan milenial untuk terlibat aktif di dalam partai Aceh kita lebih open wild bahkan kemarin yang menarik ketika kami membuat kegiatan raker di Aceh Tengah mungkin sejarah dimana itu bukan basis partai Aceh tetapi antusiasme masyarakat itu sangat luar biasa nah jadi hal-hal seperti itu sedang berproses lah di partai Aceh dan yang pasti bang kebijakan pro-rakiat tadi yang cetatan-cetatan itu ditunggu dalam masyarakat oh tentunya kita juga memang menyadari bahwa ternyata pola apa harus berimbang antara bagaimana kita menagi hak-hak Aceh ke pusat dengan pola pengawasan terhadap pemerintah ini juga harus berimbang karena permasalahannya apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh hari ini itu berimplikasi langsung pada rakyat bagai contoh dana refocusing tadi yang dimana perintah dari undang-undang karena itu pokir ini lewat perintah perpu oleh presiden itu harusnya bisa melindungi masyarakat dari pengaruh pandemi corona nah sehingga wajar ada alokasi sepihak oleh eksekutif oleh pemerintah Aceh dengan jumlah anggota besar untuk intervensi langsung kepada masyarakat supaya masyarakat tidak lapar tapi ternyata pemerintah tidak melakukan itu uangnya udah ada tapi gak dipakai pernah coba dipakai dia membuat kantong-kantong bantuan yang mirip punya logo partainya kemudian tidak jadi dilaksanakan sehingga akibatnya efeknya terasa langsung kepada masyarakat dan ketika DPR Acehnya tidak aware terhadap permasalahan itu masyarakat yang terdampak dari kebijakan tersebut tentunya dia akan kecewa bukan hanya kepada pemerintah Aceh juga kepada lembaga pengawasnya dalam hal ini DPR Aceh baik kita harus sudah harus selesai Bang Zahri terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak sudah mempunyai terakhir Bang positif statement yang terangkat silahkan ya kami dari Partai Aceh mungkin menyadari kehadiran Partai Aceh di Aceh selama 16 tahun tanggal 7 bulan 7 ini kami sudah 16 tahun banyak hal-hal yang mungkin tidak apa tidak sesuai harapan ya terutama harapan masyarakat tetapi memang proses damai di Aceh ini adalah proses yang menguras semua energi tidak semudah membalikkan telapak tangan kita sudah terpuruk puluhan tahun ketika Aceh dipegang oleh partai-partai lain ketika masa konflik bagaimana Aceh merayat Aceh mendirikan penderitaannya ketika hari ini sudah berubah partai Aceh mendominasi tentunya untuk merubah hal itu juga butuh perjuangan yang panjang dan kalau melihat hasil akhir jangan dibandingkan dengan daerah yang tidak berkonflik tetapi bandingkanlah bagaimana kelajuan proses pembangunan selama setelah damai proses penurunan angka kemiskinan dari angka kemiskinan ketika masa konflik 42% menjadi 15% ketika dipegang oleh gam itu tentunya adalah sejarah proses kelajuan penurunan yang cukup hebat memang benar dibandingkan dengan Sumatera Utara dibandingkan dengan DKI kita tidak akan pernah sejajar karena kita startnya jauh di belakang nah tetapi tentunya proses ini harus tetap kita pertahankan supaya laju pembangunan itu dan laju proses penurunan angka kemiskinan itu tetap tinggi dengan memberikan kepercayaan kepada Partai Aceh supaya bisa tetap bekerja ya saya mohon maaf langsung mengkritik saja misalkan bandingkan saja hari ini ketika Aceh tidak dipegang oleh orang-orang gam dengan ketika Aceh dibandingkan dengan orang gam bagaimana terpuruknya Aceh hari ini sebelum dipegang oleh orang gam juga seperti apa bagaimana terpuruknya dan bandingkan ketika bagaimana orang gam memerintah memegang jabatan gubernur di Aceh jadi ke depan kita juga mohon dukungan masyarakat kami menyadari ada kekurangan dan akan memperbaiki itu tetapi yakinlah bahwa semua kemajuan ini hanya bisa dicapai ketika Aceh memiliki nilai tawar yang tinggi dengan pemerintah pusat dan itu hanya ada di partai baik terima kasih Nur Zari ST terima kasih banyak sudah mampir di pehp insyaallah kalau ada waktu lagi mampir lagi insyaallah baik terima kasih juga untuk ada video penonton kami tunggu subscribe yang belum saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh insyaallah sampai jumpa di wassalamualaikum selamat menikmati